Perusahaan proyek jalan tol balik Papan Samarinda hingga kini masih membutuhkan anggaran 7 triliun rupiah untuk penyelesaian sepanjang 66 km. Dinas PU Kaltim juga telah menggelar pertemuan dengan Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT untuk membahas penyelesaian 3 paket jalan tol yang selama ini mandek. Mandeknya 3 paket proyek tol balik Papan Samarinda yakni paket 3, 4, 5 secara perlahan mulai dicairkan solusinya oleh Dinas PU Kaltim. Salah satunya, Dinas PU Kaltim menggelar pertemuan dengan Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT. Pasalnya, untuk penyelesaian ketiga paket sepanjang 66 km tersebut membutuhkan anggaran hingga 7 triliun rupiah. Kepala Dinas Kaltim, Taufik Fauzi mengaku upaya lobby-lobby di tingkat DPRD Kaltim dan DPR RI masih intens dilakukan. Karena apabila lobby hanya dilakukan di tingkat kementerian saja, dirinya pesimistis proyek tol yang digeber sejak 12 Januari 2011 tersebut bisa cepat dirampungkan. Mengingat besarnya anggaran yang diputuhkan, apalagi bicara Kaltim tidak hanya tol saja, tetapi juga persoalan perbatasan. Pemprov Kaltim juga melelang paket pekerjaan segmen 1 dan 5 pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda mulai awal Oktober dan Desember nanti. Dari total panjang jalan tol Balikpapan Samarinda sekitar 99,02 km. Paket 1 memiliki panjang 25,07 km dan segmen 5 sepanjang 11,09 km. Ada pun untuk segmen 5 yang ruas jalannya membentang dari kilometer 13 poros Balikpapan Samarinda menghubungkan bandar udara di Balikpapan akan dilelang sebelum akhir tahun ini. Pengingat pembangunan segmen 5 didanai dari loan dan persyaratan cukup banyak termasuk seluruh dokumen harus dalam bahasa Inggris. Hendra N. BTV